Intro Di tuding telah menikah diam-diam Sarita Abdul Mukti garcep klarifikasi takut ada yang cemburu dia Nama Sarita Abdul Mukti belakangan ini memang kembali ramai jadi perbincangan Semua itu dikarenakan perseteruannya dengan Paisal Haris mengenai Harta Gono Gini Tengah berada dalam sorotan muncul banyak rumor dan pemberitaan dari Sarita Abdul Mukti Salah satunya adalah berita yang menyebutkan kalau wanita satu ini telah menikah dengan seorang pengusaha asal Jogja Melihat berita tersebut Sarita pun langsung bertindak tegas Ia buka suara lewat akun Instagram pribadi miliknya Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Sarita mengunggah sebuah foto sebuah artikel yang membahas tentang dirinya Dalam berita tersebut Sarita disebut-sebut telah menikah dengan seorang pengusaha Sarita pun tak tinggal diam dia memberikan klarifikasi lewat unggahan Instagram storynya Nah kalau berita itu salah Berita gak bener Yang bener adalah beliau bertemu meeting sama saya Juga bersama istri beliau Tuturnya Disiner pengusaha batik di Jogja yang sedang deling untuk menjadikan saya band ambasadornya Sambung Sarita Abdul Mukti Pada pusingan berikutnya Sarita sempat memberikan bukti soal meeting dengan desainer dan pengusaha batik tersebut Dalam unggahan foto yang di Facebook Instagramnya mereka tak hanya bertemu berdua namun dengan beberapa orang Itulah guys rumor yang menyebut Sarita Abdul Mukti telah menikah diam-diam dengan pengusaha Jogja Mengetahui hal tersebut Gosip yang beredar Sarita tak mau itu berlarut laut sehingga dia garcep mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya Kalau dia hanya rapat Takut ada yang cemburu nih ya Kan dia pernah mengunggah status kalau dirinya sudah ada yang ngelamar Siapa? Siapa? Ya tunggu jawabnya Tapi jangan lupa komentar, like, dan subscribe tentunya Yuk bye-bye